Kembali di Kompas yang bersama saya, Paskal Eseswari, Saudara, Bos PT Duta Palma sekaligus tersangka megakorupsi, Surya Darmadi. Kembali diperiksa Kejaksaan Agung atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ini merupakan pemeriksaan kedua setelah Surya Darmadi menyandang status tersangka dan kembali ke Indonesia. Surya tiba di gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pukul setengah sebelas menggunakan rompi tahanan kejaksaan. Pemeriksaan Surya seharusnya dilakukan selasa 16 Agustus lalu. Namun karena alasan kesehatan, Surya baru akan diperiksa hari ini. Menurut kuasa hukumnya, Surya kini sudah dalam kondisi baik dan siap untuk diperiksa. Jaya rekor, Surya jadi tersangka kasus korupsi dengan jumlah uang terbesar di Indonesia. Kita pantau jalannya pemeriksaan Surya Darmadi hari ini di gedung Kujaksaan Agung bersama jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu ini adalah pemeriksaan kedua kalinya setelah Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada keterangan yang akan atau apa saja keterangan yang akan digali oleh penyidik kejaksaan hari ini? Ya, selamat siang Pak Sekalis dan juga Saudara. Tadi saya mencoba mengonfirmasi melalui sambungan telepon kepada Kapus Pen dari Kejaksaan Agung, Ketut Suwadena, terkait dengan apa kemudian yang akan digali oleh para penyidik dari Kejaksaan Agung. Tentu saja karena ini masih tahapan awal di mana Surya Darmadi ini baru diperiksa untuk kedua kalinya. Setelah yang pertama ini baru tiba ke Indonesia, langsung diperiksa. Nah, di pemeriksaan yang kedua ini, rencananya penyidik ini akan kembali mempertanyakan atau melanjutkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum sempat ditanyakan pada pertemuan pertama. Ya, ini terkait dengan kepemilikan, status perusahaan, kemudian juga apa saja peran dari PT yang ini juga diketuai dan juga didirikan oleh Surya Darmadi, ya ini PT Duta Palma. Kemudian juga PT Duta Palma ini sendiri memang bergerak di bidang sawit, paskalis dan juga saudara, tidak hanya di perkebunannya saja, tetapi juga pada proses pengolahan, kemudian penyulingan, hingga proses pengiriman ini juga diurus ataupun juga ditangani oleh PT Duta Palma melalui anak-anak perusahaan. Nah, peran-peran dari masing-masing PT yang juga berada di bawah PT Duta Palma ini juga akan terus digali informasinya oleh para penyidik dari Kejaksaan Agung. Kemudian juga ada sejumlah hal lagi, ya ini terkait dengan kepemilikan lahan, ada juga terkait dengan hak-hak yang seharusnya dimiliki, ataupun juga tanggung jawab-tanggung jawab dari perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Ini juga yang nantinya akan digali hari ini. Jadi memang pertanyaannya ini masih di tahapan awal, paskalis dan juga saudara, tetapi yang pasti penyidik dari Kejaksaan Agung ini akan menelusuri jumlah uang yang kemudian didapatkan, apakah ada peran-peran dari masing-masing orang dan juga dari masing-masing perusahaan. Karena kita tahu uang yang kemudian disebut besarannya ini mencapai 78 triliun rupiah, ini menjadi angka yang paling besar sejauh ini pada kasus korupsi. Dan Surya Darmadi sendiri juga disangkakan dengan sejumlah pasal, bukan hanya terkait korupsi, tetapi juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang, paskalis. Ada tindak pidana korupsi pencucian uang, tidak hanya itu, tadi korupsinya juga cukup besar, 78 triliun. Dan Surya Darmadi ini sebenarnya tidak hanya jadi buronan Kejagung, tapi juga KPK putuh. Nanti teknisnya seperti apa pemeriksaannya? Apakah ada koordinasi antara KPK dan juga Kejagung? Sampai dengan saat ini memang pernyataan mengacu pada pernyataan dari Jaksa Agung sendiri juga menyebut bahwa koordinasi dengan pihak KPK ini juga terus dilakukan dari pihak yang dipersangkakan, yaitu Surya Darmadi juga mengaku siap untuk kemudian melayani dalam tanda kutip pemeriksaan baik itu dari Kejaksaan Agung ataupun juga dari KPK. Lebih lengkapnya lagi, kami tadi sempat melakukan wawancara dengan kuasa hukum dari Surya Darmadi, yakni Junifer Gersang. Paskalis. Ya, pada saat itu dia tidak kasih tahu saya di mana, tetapi katakan saya ada di luar negeri, sedang dalam perawatan. Saya akan maksimalkan datang kalau saya sudah pertimbangkan bagaimana yang terbaik dan kemudian saya berdiskusi kepada keluarga saya. Akhirnya, dia mempertimbangkan apa yang saya sampaikan, dia datang. Makanya kami tegaskan, dia siap mengikuti proses baik di Kejaksaan maupun di KPK. Sekali lagi, beliau siap diperiksa aparat, yaitu baik KPK maupun Kejaksaan terhadap permasalahan hukumnya. Intinya, Paskalis dan juga Saudara, jika nantinya penyidik dari Kejaksaan Agung ataupun nanti juga saat masuk ke tahap pengadilan begitu, jika Surya Darmadi ini memang terbukti melanggar pasal-pasal yang disangkakan, baik itu terkait dengan korupsi, TPPU, dan juga lain sebagainya, diharapkan ini bisa kemudian bertanggung jawab. Tetapi yang lebih daripada itu tentu saja diharapkan kerugian negara yang ditafsir mencapai 78 triliun rupiah, ini juga bisa dikembalikan kepada negara agar kemudian tidak terjadi kasus-kasus serupa, kemudian juga bisa memberikan efek jera pada para pelaku koruptor. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Ibu Tutris Nanda melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung, Jakarta. Terima kasih.